Pemerintah Komisi Pemilihan Umum KPU resmi melarang mantan rapi dana kasus korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten pada pemilu 2019. Mantan rapi korupsi dilarang mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Ini tercantum dalam Peraturan KPU atau PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam pasal 7 ayat 1 huruf H tertulis terpidana korupsi tidak bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Selain mantan rapi koruptor, KPU juga melarang rapi khusus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Peraturan KPU beberapa waktu yang lalu sudah kita kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan supaya dilakukan sinkronisasi. Kemudian kami sudah jawab kajian-kajiannya, kenapa kita membuat peraturan itu. Kemudian kita juga sudah bertemu lagi dengan Kementerian Hukum dan HAM meminjarakan persoalan ini. Dan kami mengatakan bahwa PKPU ini akan kami tetapkan, kami publikasikan untuk menjadi pedoman bagi pertama penyelenggara pemilu. Presiden Jokowi menghormati peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana korupsi mendaftar menjadi calon legislatif 2019. Namun jika kemudian ada pihak yang keberatan tentang PKPU bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, kalangan DPR menilai usulan KPU yang tertuang dalam rancangan peraturan KPU itu, merampas hak berpolitik masyarakat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ketua DPR Bambang Susatyo menyatakan peraturan KPU harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Larangan mantan napi korupsi mendaftar sebagai caleg adalah gebrakan KPU untuk pemilu 2019 mendatang. Bertujuan untuk menyaring wakil rakyat yang bersih dan berintegritas sejak awal pendaftarannya. Namun begitu, tidak semua partai utamanya yang sudah duduk di legislatif setuju dengan peraturan KPU ini. Tim Liputan iNews melaporkan.